Bupati Ahmad Hijazi minggu pagi 16 September 2018 mendapat kunjungan dari siswa sekolah polisi negara SPN Simpang Bukit Kaba. Kedatangan para siswa calon polisi berjumlah 125 orang tersebut untuk bersilaturahmi kepada Bupati selaku orang tua asuh. Bupati Hijazi yang didampingi sang istri menerima para siswa SPN di pendopor rumah dinas Bupati dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta unsur FKPD seperti Komandan Brimob dan Komandan Kodim 0409. Acara berlangsung hikmat dan meriah karena para hadirin juga disuguhi yel-yel khas siswa SPN yang membangkitkan semangat. Kepada para siswa calon polisi Bupati menyampaikan banyak pesan moral dan mengucapkan selamat karena sudah terpilih menjadi siswa SPN. Ini barang kering pesan juga untuk anak-anak sekalian. Karena nanti jadi polisi itu harus berjalan dengan jalur. Tadi bagaimana menjadi yang berkualitas? Yang paling penting kualitasnya dibandingkan akhlak. Jangan kualitas saja. Harus dengan akhlak. Jadi akhlaknya harus baik. Karena kualitasnya baik, akhlaknya tidak susah juga. Tapi akhlaknya baik, kualitasnya tidak susah juga. Jadi bersama-sama. Akhlak dan kualitas harus sejalan. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang diharapkan oleh negara, diharapkan oleh pimpinan polisi sekarang untuk pemberantasan pungli-pungli ini. Mudah-mudahan anak-anak orang-orang yang pertama jadi pahlawan dan penghampus pungli Indonesia. Yang terlumat Bapak Pati beserta Ibu dihadapan Bapak putra-putra terbaik Provinsi Bengkulu. Dari ribuan orang yang daftar jadi polisi, 125 orang inilah yang terpilih diberi amanah untuk dididik dan dibentuk menjadi polisi-polisi masa depan yang tentunya menjadi polisi-polisi yang lebih baik daripada kami. Kalau kata Pak Kapolri, sekolah dari Pak Ut, TK, SD, SMP, SMA, Perguruan, dan Universitas itu Pak, tugasnya membangun peradaban. Tapi kalau polisi, tugasnya menjaga peradaban. Tapi kami di SPN Pak, lebih berat lagi membangun peradaban orang-orang yang akan menjaga peradaban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!